Al-Fatihah 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 Berkata, inna allaha nazara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah melihat pada hati hamba-hambanya. Fawajada qalba Muhammadin s.a.w. khaira qulubil ibad. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan bahwa hati Nabi Muhammad s.a.w. adalah sebaik hati hamba-hambanya. Fashtafahu linafsih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memilihnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya untuk mengemban risalahnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melihat pada hati hamba-hambanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan bahwa hati sahabat-sahabat Nabi s.a.w. sebagai khaira qulubil ibad. Sebaik hati hamba-hambanya. Fajalahum wuzra'an Nabi Muhammadin s.a.w. menjadikan mereka sebagai pembantu. Sebagai menteri-menteri Nabi s.a.w. Mereka berperang, mereka berjuang untuk agama Nabi s.a.w. Perkataan yang hampir sama juga diucapkan oleh Abdullah ibn Umar. Radiyallahu anhumah, bahasanya beliau berkata, Siapa yang ingin mengikuti sunnah, maka hendaknya dia mengikuti sunnahnya orang-orang yang telah meninggal dunia. Mereka adalah sahabat-sahabatnya Nabi s.a.w. Mereka adalah umat yang terbaik dari umat ini. Abarruha quluban, sahabat atau manusia-manusia yang paling baik hatinya. Wa'amakaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa'akallaha takallufan, yang paling sedikit melakukan kesalahan. Inilah sebaik-baik manusia yang Allah s.w.t. pilih untuk mendampingi Nabi s.a.w. Karena mereka adalah orang-orang yang begitu memiliki semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena itu tidak ada satu kebaikan pun yang telah Rasulullah s.a.w. ajarkan, melainkan mereka telah melakukannya. Karena itu adalah ibn Umar, radiyallahu anhumah, Beliau mengatakan Ikutilah asar-asar mereka Dan ikutilah, berpegang teguhlah dengan akhlak-akhlak mereka Sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi, para sahabat adalah orang-orang yang begitu semangat, Begitu cinta dengan kebaikan-kebaikan dan agama yang mulia ini. Karena itu tidak ada satu kebaikan pun. Tidak ada satu kebaikan pun yang telah disebutkan, Diajarkan oleh Nabi s.a.w. Melainkan mereka semua, para sahabat itu telah melakukan semua apa yang telah diperintahkan oleh Nabi s.a.w. Nah, disini para sahabat merasa cemburu Dengan, apa namanya, dengan para sahabat yang memiliki harta itu. Nah, dari sini para ulama menjelaskan bahwasannya Seorang yang kaya, yang memiliki harta Yang dengannya dia infahkan di jalan Allah s.w.t Itu lebih mulia daripada seorang miskin yang bersabar di jalan Allah s.w.t Namun di antara ulama yang lain tetap mengatakan bahwasannya Seorang yang miskin dengan kesabarannya Akan kemiskinan itu lebih utama Daripada seorang yang kaya Yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah s.w.t Dalilnya, karena orang-orang yang bersabar itu Tidak akan, atau mereka akan mendapatkan pahala tanpa batas Akan kesabarannya itu Karena itu Nabi s.a.w. lebih memilih untuk hidup miskin Dan beliau tidak memilih hidup kaya Dan inilah yang menjadi dalil bagi sebagian ulama Bahwasannya seorang yang miskin itu lebih utama Daripada seorang yang Seorang miskin yang bersabar itu lebih utama Daripada seorang yang kaya Yang selalu menyedekahkan hartanya di jalan Allah s.w.t Alakulihal Keduanya, atau kedua golongan manusia ini Yang miskin, yang bersabar dengan kemiskinannya Dan seorang yang kaya Yang selalu bersedekah dengan hartanya Maka keduanya adalah golongan Atau golongan yang sama-sama mulia di sisi Allah s.w.t Kemudian Kata Nabi s.a.w. Bukankah Allah s.w.t Telah membukakan jalan Untuk kalian bersedekah dengannya Dari sini Nabi s.a.w. menunjukkan Begitu mulianya akhlaknya Begitu mulianya akhlak Nabi s.a.w.t Dimana beliau tidak ingin Mematahkan semangat para sahabat Untuk berbuat kebaikan Nabi s.a.w.t Tidak ingin mematahkan semangat para sahabat Untuk melakukan kebaikan-kebaikan Maka Nabi s.a.w. bersabda Inna bikulli tasbihatin sedekah Setiap tasbih yang kalian ucapkan Adalah sedekah Tasbih yaitu mengucapkan subhanallah Setiap kita mengucapkan subhanallah Kata Nabi s.a.w. ini merupakan Salah satu jalan sedekah Yang bisa dilakukan setiap manusia Entah itu orang miskin Ataupun orang kaya Maka Allah s.w.t Menjadikan ini salah satu jalan Bagi orang-orang yang tidak memiliki harta Untuk bersedekah Inna bikulli tasbihatin sedekah Setiap tasbih Setiap ucapan subhanallah Yang kalian ucapkan Ini merupakan salah satu jalan Jalan sedekah Wa kulli takbiratin sedekah Dan setiap takbir Yang kalian ucapkan juga merupakan Sedekah Setiap ucapan Allah wakbar Ini merupakan sedekah Dan takbir ini ada yang wajib Dan ada yang sunnah Kalau takbir pada salat Ini semuanya adalah Sesuatu yang wajib Bahkan dia merupakan wajibatul salah Kecuali takbiratul ihram Dia merupakan rukun salat Nah Setiap tasbih yang kita ucapkan Dia bernilai sedekah Ya bernilai sedekah Di s.w.t Kemudian kata Nabi s.a.w. Wa kulli tahmidatin sedekah Dan setiap tahmid Tahmid ucapan Alhamdulillah Ini juga bernilai sedekah Ini juga bernilai sedekah Di sisi Allah s.w.t Wa kulli tahlilatin sedekah Dan setiap tahlil yang kita ucapkan Ini juga merupakan sedekah Ucapan tahlil Ucapan la ilaha illallah Kalimat la ilaha illallah Yang kita ucapkan Ini juga bernilai sedekah Di sisi Allah s.w.t Bahkan ini merupakan Salah satu cabang iman Yang paling tinggi Kata Nabi s.a.w. Sesungguhnya Apa namanya Iman itu bercabang-cabang Ya a'laha Yang paling tinggi adalah Ucapan kalimat la ilaha illallah Kalimat la ilaha illallah Wa adanaha Dan yang paling rendah adalah Ima'atatul adha'anittariq Yaitu Menghilangkan gangguan Dari jalan Wal haya'u minal iman Dan Rasa malu juga merupakan dari iman Intinya Ucapan la ilaha illallah Adalah ucapan yang mulia Ucapan yang agung Dan dia merupakan Salah satu dari jalan-jalan sedekah Salah satu dari jalan-jalan sedekah Yang Allah s.w.t Bukakan untuk kaum muslimin Entah itu yang memiliki harta Dan khususnya Bagi orang-orang yang tidak memiliki Harta yang bisa digunakan Untuk bersedekah Kemudian kata Nabi s.w.t Wa amrun Bil ma'rufi sadaqah Wa amrun bil ma'rufi sadaqah Memerintahkan perkara yang ma'ruf Itu juga suatu sedekah Ya Memerintahkan perkara yang ma'ruf Ini adalah sedekah Jadi ada beberapa jalan-jalan sedekah Yang diajarkan dalam Islam Bagi orang-orang yang tidak memiliki Harta yang bisa digunakan Untuk bersedekah dengannya Maka amalan-amalan ini Tasbih, tahmid, tahlil, takbir Itu merupakan sedekah Dan salah satunya juga adalah Al-amru bil ma'ruf Memerintahkan manusia Untuk melakukan sesuatu yang ma'ruf Juga adalah sedekah Ini adalah salah satu yang merupakan Penyebab Dimana agama ini mulia Yaitu melakukan amar ma'ruf Nahyu munkar Melarang kaum muslimin juga melakukan kemunkaran Kata Nabi SAW Dan melarang dari perkara yang munkar Juga merupakan sedekah Melarang dari perkara yang munkar Ini juga merupakan sedekah Ini juga merupakan salah satu jalan yang sangat Apa namanya Mudah bagi orang-orang yang memiliki girah Yang memiliki rasa kecemburuan akan kebaikan ini Dimana mereka tidak senang Dengan adanya kemunkaran-kemunkaran Yang berada di sekitar-sekitar mereka Maka mereka Berupaya untuk melakukan amar ma'ruf Nahyu munkar Dan ini merupakan salah satu jalan sedekah Yang Allah SWT bukakan Bagi mereka Akan tetapi Akan tetapi Hendaknya kita mengetahui Bahwasannya Ada beberapa Perkara atau syarat Bagi orang-orang yang melakukan Perkara-perkara yang ma'ruf Yang pertama Yang pertama Hendaknya seseorang yang akan melakukan perkara Melakukan amar ma'ruf itu Harus mengetahui bahwasannya memang Yang diperintahkan itu adalah perkara yang ma'ruf Dan sampai Dia ingin melakukan Amar ma'ruf Namun ternyata Yang Dia Perintahkan adalah Perkara yang merupakan perkara yang tidak diperbolehkan dalam Dalam syariat Ya perkara yang justru Apa namanya Dilarang dalam syariat Yang kedua adalah An ya'alam anna hadal ma'mur Qada Qada turiqa Bahwasannya Hendaknya Dia mengetahui bahwasannya Perkara ini memang telah Telah ditinggalkan Oleh seorang Yang diperintahkan itu Jadi jangan sampai Jangan sampai ada Salah seorang Yang Merintahkan Kepada seorang Dia menganggap bahwasannya Perkara ini telah ditinggalkan Tapi ternyata Dia telah Telah melakukannya Ya begitu juga Bagi orang-orang yang hendak Melakukan Nahyu munkar Ya Melarang dari Kemungkaran Dia juga memiliki Beberapa syarat Yang pertama adalah Anta'alam anna hadal munkar Bid dalil syari'i Hendaknya engkau mengetahui bahwasannya Perkara yang munkar ini Dengan dalil syari'i Ya jangan sampai yang dilarang itu Justru adalah Suatu kebaikan Ya jangan sampai yang dilarang itu Justru adalah perkara yang mubah Ya Sedangkan kita Apa namanya Melarangnya Misalnya Apa namanya Tidur di masjid Ya Begitu banyak Masjid-masjid kita lihat Mereka Tidak memperbolehkan kaum muslimin Ya Untuk tidur di masjid Padahal Ini tidak Tidak mengapa Ya Tidak mengapa Bagi kaum muslimin untuk Tidur di masjid Jadi hendaknya Kemungkaran yang kita Larang itu Memang kita mengetahui dalilnya Dengan dalil syari'i Jangan sampai yang kita Larang justru adalah Suatu hal yang mubah Dalam Dalam agama kita Ya Kemudian hendaknya Kita mengetahui bahwasannya Yang kita Larang ini Memang Seseorang yang Telah terjatuh dalam kemungkaran Ya Telah terjatuh dalam kemungkaran Jangan sampai Kita Apa namanya Melarang seseorang Namun ternyata Dia tidak melakukan kemungkaran Misalnya adalah Seorang yang Minum Pada bulan Ramadan Ya dia sudah bersembunyi Misalnya Dia sudah bersembunyi Ya tidak dilihat orang Namun ternyata Ada seorang yang melihatnya Kemudian dia Mencegah itu Dan mengatakan Jangan minum pada bulan Ramadan Misalnya Ya Ternyata dia adalah Seorang musafir Misalnya Ya kan dia bukan seorang Pelaku kemungkaran Karena dia Yang mendapatkan uzur Saat Saat itu Bahwasannya dia bukan Seorang yang melakukan Kemungkaran Ya Kemudian Di antara Apa syaratnya adalah Allah ya zula Al munkar Ila mahu a'zom Ya Tidak menghilangkan kemungkaran Justru dengan Kemungkaran yang Lebih besar Jangan sampai kita Melarang suatu kemungkaran Justru mendatangkan Kemungkaran yang lebih besar lagi Ini salah satu syarat Yang disebutkan oleh Para ulama Jadi Sebuah yang kita sebutkan tadi Bahwasannya Bagi orang-orang yang hendak Melakukan amar ma'ruf Nahimungkar Maka hendaknya Mengetahui Apa namanya Syarat-syarat Yang telah Yang telah kita sebutkan tadi Kemudian kata Nabi S.A.W Ini yang menjadi pertanyaan Para sahabat Bagaimana mungkin Orang-orang yang Melampiaskan syahwatnya Itu dapat Mendapatkan pahala Sedekah Bagaimana mungkin Hal-hal seperti ini Bisa mendatangkan Pahala Dan ini Menunjukkan Kejeniusan Nabi S.A.W Dalam menjawab Beliau memberikan Contoh yang baik Kepada para sahabat Sehingga mudah dicerna Mudah dipahami oleh Para sahabat-sahabat Beliau Beliau S.A.W Bersabda Aro'aytum Bagaimana pendapat kalian Bagaimana pendangan kalian Law wadu'aha fi haram Jika dia meletakkan itu Pada perkara yang Haram Akana alaih wizir Bukankah dia mendapatkan Dosa darinya Ya Jelas ini adalah Suatu Suatu dosa Jika Seseorang Meletakkannya pada Perkara yang haram Fakatalika Iza wadu'aha fi halal Demikian juga Jika Seseorang Meletakkannya pada Perkara yang Yang halal Ya Maka Kanelahu ajar Maka dia akan mendapatkan Pahala darinya Dan ini juga Ya kata Nabi S.A.W Juga merupakan Jalan-jalan Sedekah itu Karena Para sahabat yang datang tadi Yang datang Untuk menembi Nabi S.A.W Mereka mengeluh Karena Orang-orang kaya telah datang dengan Telah membawa Pahala yang sangat banyak Dengan Harta-harta mereka Maka sahabat yang datang ini Juga ingin Mengetahui Ingin mencari jalan sedekah Ya Jalan sedekah yang bisa mereka Sedekahkan dengannya Maka Nabi S.A.W menyebutkan Ya perkara-perkara yang telah kita Ya kita sebutkan ini Ya demikian Baik Baik Pemirsa yang sama berbahagia Sangat menarik sekali Pembahasan Bagaimana Rasulullah S.A.W menyebutkan Dalam hadis beliau Jalan-jalan Untuk kita bisa Melakukan sedekah Ini artinya Satu hadis ini Memberikan motivasi Bahwa tidak ada alasan Untuk tidak bersedekah Begitu Satu Dan tidak menunggu Menjadi orang yang Kaya Membeli finansial Baru bisa bersedekah Baik untuk anda yang baru bergabung Merhaban di channel Luma TV Program hadis pilihan Yang saat ini Anda tengah Saksikan Saya akan kembali untuk anda Selepas kita menyimak Jidah berikut ini Tetap di hadis pilihan Merhaban untuk anda Silahkan yang ingin sering Di pagi hari ini Bersama ustad kita Yaitu Ustaz Muhammad Odeh Wahyu Hafizullah Ta'ala Baik beberapa pertanyaan Di pagi hari ini Terkait dengan Sedekah ini Apakah Ini pertanyaannya Apakah betul Ucapan baik itu Masih lebih baik Daripada sedekah Yang diungkit-ungkit Atau Memberikan tetapi Ternyata ikut juga Kata-kata yang tidak baik Yang menyakiti hati Yang menerima sedekah tersebut Ya Seorang yang Berkata Baik Jauh lebih baik Daripada seorang yang bersedekah Kemudian Apa namanya Mengungkit-ungkit sedekah itu Karena itu Ucapan yang baik Adalah sesuatu yang Apa namanya Lebih mulia Daripada sedekah Dengan Di Apa namanya Diungkit-ungkit Tidak pantas bagi orang-orang yang Melakukan sedekah Melakukan sedekah Dan Ternyata dapat Melukai hati orang lain Ya Seperti itu Baik Kemudian ada Pertanyaan yang lain Apakah ada Sedekah yang Lebih afdol Karena kita tadi Menyebutkan Beberapa tingkatan Sedekah-sedekah tersebut Apakah diantara sedekah tersebut Ada yang lebih afdol Yang sudah disebutkan oleh Nabi kita Al-Sulatul Kalau ini Allah Alam Apa Sedekah yang Paling afdol Intinya Kita bersedekah dengan Hal yang Paling baik Yang paling baik Yang kita Yang kita miliki Jadi Allah Alam Apa Bentuk sedekah yang Paling Afdol itu Intinya Kita bersedekah dengan Sesuatu yang Paling baik Yang kita Rasa Sesuatu adalah Sesuatu yang Yang baik milik kita Kemudian pertanyaan yang lain Ketika kita berjalan Di satu jalan Kemudian kita mendapatkan Uang Apakah kita tidak Mengapa mengambilnya Atau Meninggalkannya Begitu saja Tapi kita Kadang berpikir Jangan sampai ada orang Yang tidak bertanggung jawab Akan melakukan Pengambilan Atau mengambil uang tersebut Ya ini Lukatah Ya Perkara yang Bisa kita manfaatkan Kita bisa manfaatkan Kalau misalnya Perkara itu adalah Sesuatu yang memang Tidak bernilai Maka misalnya kita manfaatkan Ya Misalnya kita manfaatkan Kalau misalnya Hal itu adalah sesuatu yang Memiliki nilai Maka hendaknya kita Kita simpan Kemudian Kita umumkan Ya kita umumkan Ini seperti Kisahnya Siapa Abu Qilab al-Jarmi Ya Abu Qilab al-Jarmi Ketika dia Berada di Apa namanya Di Di suatu Di Pada muslim haji Dia mendapatkan Bingkisan Yang Apa namanya Terikat dengan Kain sutra Dan Bingkisannya juga Dari kain sutra Kemudian Dia pulang Apa Dia pulang Menyimpan itu Dan Akhirnya mendapatkan Orang yang mencari Barang itu Dan memberikannya Ya pada akhirnya Kalau yang tidak bernilai Maka silahkan Untuk Di Apa namanya Dipakai Ya Kalau yang bernilai itu Maka Hendaknya Disimpan Dan diumumkan Ya Tapi tidak menyebutkan Sifat-sifat barang itu Karena khawatirnya Akan ada orang-orang Yang mengaku-ngaku Bahasanya itu adalah barangnya Ya Bahasanya itu adalah barangnya Kemudian kalau sudah ada yang Mengaku bahasanya itu barangnya Maka hendaknya dia menyebutkan Sifat-sifat barang tersebut Ya Menyebutkan sifat-sifat barang tersebut Kemudian Kalau memang pas Sesuai dengan Apa namanya Barang itu Maka hendaknya diberikan Kepada Kepada pemiliknya Betul ya Kemudian Pertanyaan yang lain Tadi disebutkan tentang Faedah Dari hadits ini Bahwa Nabi sangat Mengetahui bagaimana Cara menjawab Dari pertanyaan para sahabat Ini Ustaz Pertanyaannya Apakah seorang guru itu Memang harus mengetahui Karakter murid Dalam tanda kutip Juga harus memahami Yang namanya Psikologi pendidikan Atau bagaimana Ini jelas Bahasanya Seorang guru itu Harus memahami Bagaimana Kondisi Muridnya Ya Bagaimana kondisi Apa namanya Karakter Dari muridnya itu Karena Tidak banyak Kita dapatkan Atau tidak sedikit Kita dapatkan Memang ada orang-orang Yang Tidak bisa Misalnya Ditegur Dengan teguran Yang sangat keras Ini bisa Menimbulkan Sesuatu yang Apa namanya Trauma Bagi dirinya Termasuk patah semangat Bahkan Ada yang sampai Frustasi Sampai Tidak bisa lagi Tidak mau masuk sekolah Dan lain sebagainya Dan ini pernah kami dapatkan Jadi memang Seorang guru harus Memahami bagaimana Kondisi murid-muridnya Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW kepada kita Ketika Nabi SAW ditanya Beliau menyebutkan Contoh-contoh Dan memang memahami Bagaimana kondisi Sahabat-sahabatnya itu Ya Seperti itu Jadi harus seperti itu Termasuk juga dalam pendidikan Mungkin harus memberikan contoh Ketika Dalam pengajaran Supaya Memudahkan Tafim Jadi Ketika ingin Menjelaskan Tentang sesuatu Ada baiknya adalah Dengan memberikan Contoh-contoh Karena dengan itu Itulah yang akan Membuat Orang lain Atau membuat Murid-murid Menjadi mudah Memahami Penjelasan-penjelasan Yang kita jelaskan Seperti itu Baik Pertanyaan yang lain Terkait dengan Amar Ma'ruf Nahimungkar Amar Ma'ruf Nahimungkar Yang kita Lakukan Atau kita berdakwah Dengan model tersebut Tetapi ternyata Kita bukan orang Yang Melakukan Semua yang kita Dakwahkan tersebut Apakah kita berhenti Untuk berdakwah Atau Amar Ma'ruf Atau Nanti kita menunggu Sampai kita melakukan Semuanya Baru kita berdakwah Bagaimana Yang namanya Amar Ma'ruf Nahimungkar Tetap harus kita Lakukan Walaupun Kita belum Melakukan itu Tapi Itulah yang menjadikan Sebab Seseorang biasanya Tergerak hatinya Untuk melakukan itu Pada intinya Seseorang tetap Harus melakukan Amar Ma'ruf Nahimungkar Walaupun dia Belum melakukan itu Dia belum melakukan itu Sebab Diantara Sesuat Sesuat Yang dapat Mendapatkan Laknat adalah Menyembunyikan Ilmu Semuanya disebutkan Dalam surah Al-Baqarah Bahasanya Allah SWT Bahkan orang-orang Yang Dapat melaknat Itu akan Melaknat orang-orang Yang menyembunyikan Kebenaran Menyembunyikan Ilmu Inna alladhina yaktumuna Ma'anzalna minal bayinati Walhuda Minba'ni ma'bayannahu Linnasi Fil kitab Ula'ika yal'anuhumullahu Wa yal'anuhumullainun Sesungguhnya Orang-orang yang Menyembunyikan Apa yang telah kami turunkan Berupa Penjelasan Penjelasan Dan petunjuk-petunjuk Dalam Alkitab Dalam Al-Quran Setelah kami menjelaskannya Minba'ni ma' tabayyanan lahum Apa Inna alladhina yaktumuna Ma'anzalna minal bayinati walhuda Minba'ni ma'bayannahu Linnasi Setelah kami menjelaskan Kata Allah SWT Ula'ika yal'anuhumullahu Wa yal'anuhumullainun Mereka akan mendapatkan laknat dari Allah SWT Dan dapat dilaknat oleh seluruh makhluk Yang dapat melaknat Karena itu yang namanya Apa namanya ilmu Ya harus tetap kita Sampaikan Dan Yang namanya Amar ma'ruf Lihimungkar juga merupakan Salah satu dari bentuk Ilmu yang kita ketahui Ya Salah satu dari Ilmu itu Karena Kita tidak boleh Sebenarnya kita sebutkan tadi Dantara syarat itu Melakukan amar ma'ruf Lihimungkar adalah Dia memang mengetahui bahasanya Perkara itu adalah suatu kemungkaran Dengan dalil syari'i Ya kalau tidak Maka ini Salah satu Apa namanya Bentuk Kecuali dia mampu ya Kalau misalnya dia mampu Dan menyembunyikan itu Menyembunyikan itu Dan dia mampu Makanya Dia akan mendapatkan Apa namanya Laknat Makanya disebutkan juga dalam Satu ayat Dalam surah Al-Ma'idah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Lu'ina alladzina kafir Membani Israel Telah dilaknat Orang-orang kafir Dari kalangan Bani Israel Ya Ala lisani Daud Melalui lisani Nabi Daud Dan Nabi Isa Apa penyebabnya Kanulayatana haunaan Mungkarin fa'alu Kenapa Karena mereka tidak saling Mencegah akan Kemungkaran Yang mereka lakukan Saling ingatkan Begitu Ya mereka tidak saling Mengingatkan Disebutkan dalam Tastir As-Sa'di Disebutkan dalam Tastir Syekh As-Sa'di Rahimahullah wa ta'ala Bahwasannya Hal ini karena mereka Tidak memiliki ghirah Ya Ada Agama yang Salah satu Muharimillah Yang dilanggar Ya Tapi mereka tidak memiliki Ghirah untuk merubah itu Tidak memiliki ghirah Untuk mengingkar ini Padahal mereka mampu Untuk melakukannya Ya padahal mereka mampu Untuk melakukannya Dan inilah Yang menyebabkan Orang-orang mendapatkan Laknat Kenapa Karena ada kesempatan Untuk dilakukan Untuk melakukan Kemungkaran itu Namun ternyata Mereka Tidak mau melakukannya Ya Justru Ketika ada Kemungkaran Justru mereka Adem-adem saja Dengan para pelaku Kemungkaran itu Dan inilah Salah satu yang bisa Mendapatkan Laknat Bagaimana disebutkan oleh Syekh As-Sa'di Rahimahullah wa ta'ala Dalam Tafsirnya Ya artinya kita Tidak menjadi seorang muslim Itu tidak boleh Kehilangan kepekaan sosial Untuk memberikan kebaikan Kepada orang lain Baik Pertanyaan yang lain Apakah hadiah itu Boleh diberikan Kepada orang lain Setelah kita diberikan Hadiah tersebut Ya Boleh Jadi Boleh memberikan Hadiah Kepada Orang lain Jadi ketika kita Diberikan hadiah Maka hadiah itu Bisa kita berikan Kepada orang lain Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi S.A.W. Ketika diberikan hadiah Dia justru Berikan kepada Sahabat-sahabatnya yang lain Jadi Kalau untuk menjaga Perasaan Pemberi hadiah yang pertama Bagaimana Ustaz Jangan sampai dia merasa Pada hakannya Secara asal Ya hukumnya Boleh Secara asal Secara asal Hukumnya boleh Kalau memang Dikhawatirkan seperti itu Maka handaknya Yang diberikan hadiah itu Bisa Memahami Kondisi sahabatnya itu juga Kalau memang dia tidak ingin Seperti itu Maka Dia yang berupaya Bagaimana caranya Memahamkan sahabatnya Karena pada Hukum asalnya Diperbolehkan Hukum asalnya Diperbolehkan Pertanyaan yang lain Terkait dengan Finansial sedekah Juga ini Ustaz Apakah tidak mengapa Kita meminta Untuk menjadi orang yang kaya Dengan niat Bisa bersedekah Lebih banyak lagi Iya Diperbolehkan Ketika kita berdoa Maksudnya ya Kita berdoa Untuk menjadi orang yang kaya Dengan Niat Bisa Seperti orang-orang Yang Memiliki harta itu Untuk bisa bersedekah Dengannya Ini diperbolehkan Bahkan Sesuatu yang Boleh dibilang Dianjurkan Ya Karena Ini juga Salah satu bentuk Riptoh Riptoh Yaitu Bentuk Perasaan Ingin seperti mereka Tanpa menghilangkan Kenikmatan Fadillah yang ada Yang ada pada Giri mereka Dan ini bisa Mendapatkan Pahala karena Niatnya Bisa mendapatkan Pahala karena Niatnya Baik Pertanyaan kedua Dari terakhir Ustaz Mana yang lebih Afdul Kita bersedekah Kepada teman Atau bersedekah Kepada saudara Yang sementara Menuntut ilmu Ustaz Allah Alam Ini apa yang Lebih Afdulillah Baik Kemudian Pertanyaan yang lain Apakah Betul Dalam sedekah itu Tidak boleh Boros Artinya Melampaui Harta yang Kita miliki Ustaz Allah Alam Ini juga Saya Tidak tahu Bagaimana Apakah Ada yang Seperti itu Artinya Dalam sedekah itu Tidak ada Yang namanya Mubazir Begitu Biasanya Orang mengatakan Bahwa Nanti menjadi Rugi Kalau orang yang Banyak bersedekah Justru tidak Seperti itu Justru sedekah itu Tidak akan Mengurangi harta Sedikitpun Dia akan Bertambah Bertambah Dan Dan bertambah Karena Diantara Sifat-sifat Apa namanya Orang-orang Yang bertakwa itu Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mushar'al Imran Dan bergaslah Kepada Ampen Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Sebutkan Disiapkan Untuk orang-orang Yang bertakwa Yang Berinfak Dalam Dalam keadaan Dalam keadaan Lapang dan sempit Ya makanya sebenarnya Ketika kita Bersedekah itu Tidak mengapa Ketika kita dalam Keadaan susah Ya justru ini Yang akan Membuka pintu-pintu Pintu-pintu Rezki Ya artinya Seperti yang disebutkan tadi Bahwa tidak menunggu Menjadi Finansial Banyak orang kaya Baru bisa bersedekah Begitu Baik Pemirsa yang semua berbahagia Sangat menarik sekali Bagaimana Darah sumber kita Di pagi hari ini Sudah menyebutkan Beberapa jalan-jalan Untuk kita bersedekah Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik Kepada kita semua Untuk bisa Melakukan sunnah-sunnah Yang diajarkan oleh Rasulullah S.W. Baik Terima kasih banyak Sudah Sudah hadir Di pagi hari ini Semoga sehat Dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya Abdullah Syed Pamit undur diri Dari layar kaca anda Semoga pelajaran kita Di pagi hari ini Bisa kita aplikasikan Dalam kehidupan kita Dan jangan lewatkan Program yang akan Kami suguhkan Di waktu yang lain Dan insya Allah Kita akan bersuah kembali Di program Hadis Pilihan Pekan depan Bersama Ustaz Abu Qasyah Muhammad Odeh Wahyu S.S.Y. Hafizullah Ta'ala Saya Abdullah Syed Pamit undur diri Hadanallahu wa'iyyakum ajma'in Subhanakallahu wa bihamdik Asyadullahi ilaih ilaih Antastakfirullah wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh